Istri Paruh Waktu ini maksudnya gimana? Freelance? Jadi bagaimana karakter ini akan membuktikan dia cinta sama Tuhannya? Jadi bukan ke manusia? Bukan ke manusia ya? Waduh, ini setelah ngobrol dan setelah nonton saya jadi dapet poinnya nih. Ya itu sih mas, benar. Soalnya gini, dalam proses kreatif itu saya percaya banget sama kata Rosso bahwa kadang-kadang ya ide bagus kita itu adanya di orang lain, kata Rosso lah gitu. Jadi bisa jadi ilmu-ilmu yang kita butuhkan itu dititipinya di orang lain. Itu saya percaya banget. Jadi kadang-kadang ya, kadang-kadang saya malah gak mikir mas. Jadi kayak, ah benar itu gini mas Rizky, tambah dikit lah gitu. Kadang-kadang saya cuma begitu malahan. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Haji Muda semua? Kita balik lagi di Ikrotalks. Dan untuk episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang menarik. Karena kita bakal membahas terkait cerita, film, webseries, apa lagi? Pokoknya semuanya dilakukan. Nah kita langsung ketemu nih sama empunya dari film maker muslim. Apa kabar nih Mas Gifar? Alhamdulillah sehat mas. Sehat ya? Wah ini kayaknya mata tuh masih keliatan ngantuk nih. Masih luar biasa. Karena kemarin baru aja gala premier film terbaru dari film maker muslim. Apa itu? Perjalanan Pembuktian Cinta. Perjalanan Pembuktian Cinta. Nah PPC. PPC. Itu baru gala premier. Berarti pulang baru pagi ya mas ya? Pulang ya pagi buta. Nanti kita bakal bahas nih terkait film baru. Dan filmnya ini kapan tayang mas? Insya Allah tanggal 7 Maret. Tanggal 7 Maret. Berarti ini di take itu tanggal 1 Maret. Iya. Nah berarti masih ada teman-teman kalau misalkan udah tayang nanti udah langsung siap-siap aja nih. Harus hari pertama gempur bioskop pokoknya. Betul. Itu kayaknya wajib tuh. Wajib mas. Jangan kalah sama film-film Hollywood ya. Iya. Cintailah pelodok-pelodok Indonesia. Oke. Tapi sebelumnya nih mas. Kita pengen tau nih. Kalau misalkan teman-teman disini pasti udah pada sering ngeliat webseriesnya BPKH. Terus juga pengen tau kayaknya ada seseorang yang berada di balik itu. Wah. Yang orang yang emang jadi apa ya kalau saya bilang otaknya dari filmmaker muslim. Amin. Nah ini nih mas Gifar ini. Nah kasih tauin dulu dong mas ceritanya. Ini saya tau FMM itu mungkin tahun 2014. Tapi tahun berapa sebenarnya? Ya 2014-2015. Tapi namanya belum ada FMM dulu? Namanya One Production. One Production. Terus ganti nama setelah dapet hidayah. Dapet hidayah. Karena One Production W-A-N-T apa-apa? Iya W-A-N-T mau. Mau? Hanya mau produksi aja gitu? Mau produksi. Nah berarti itu awalnya gimana? One Production terus jadi FMM? One Production itu sebetulnya dulu ya ada co-foundernya kan. Kami kan berlima saat ini. Tapi dulu memulai ini mas Amrul. Mas Amrul duluan. Mas Amrul ngajakin saya. Nah mas Amrul ini ini nih sutradaranya dari PPC ya? Betul. Sutradaranya PPC, sutradaranya FMM sekaligus kreatif direkternya FMM. Oke. Jadi kayak mas Amrul dulu punya cita-cita bikin film. Kemudian ngajak saya dan beberapa kawan lain tahun 2014. Ini perjalanan teman kuliah, teman SMA? Teman-teman ketemu gede sih. Kita juga gak inget-inget banget sebenarnya. Tiba-tiba aja udah satu kontak, teman BBM. Iya. Jadi kalau ada orang ngomong kita ketemu di mana, wah kita juga gak inget-inget banget. Tapi kalau sama istri inget kan ketemu di mana? Ini direkam kan ya? Ingat jadi ingat. Ingat-ingat. Jadi namanya One Production. Namanya One Production tahun 2014. Kami coba mau bikin film waktu itu. Dan semuanya gak ada yang lulusan IKA aja atau lulusan kampus-kampus terkait. Disney dan film. Anak IT, anak ilmu hukum, anak farmasi malah. Mas Rian dulu di OP-nya FMM sekarang jadi manajer produksi kami. Nah itu kita bikin rame-rame bikin film. Cita-cita aja pengen punya film layar lebar. Datang nyari sponsor, bikin pitch deck, nyari investor. Tentu gak dapet lah. Kita gak punya background, gak punya pengalaman. Betul. Nekat tetap. Kita tetap bikin PH. Mas Amrul resign dari pekerjaannya di Telkom. Di Telkom? Iya. Jadi sudah jadi anak. Bonek gini? Iya makanya. Bener-bener deh. Pemberani Mas Amrul. Karena Mas Amrul berani, kita semua berani. Yaudah kita semua gak kerja di tempat lain deh. Kita bikin company sendiri namanya One Pro tadi. Yaudah Alhamdulillah atas izin Allah tidak sukses gitu. Malah kami harus tutup gulung tikar dengan hutang yang luar yang besar waktu itu. Dari situ kemudian Mas Amrul bilang, tapi kalau kita punya cita-cita dan punya kemauan gitu. Masa iya sih Allah gak ngasih jalan. Jadi out of nowhere dia tiba-tiba jadi wise banget gitu. Yaudah kita coba bikin film yang ngajak orang kekebaikan. Dulu berarti belum? One Production belum? One Production masih bikin film, itu kan zamannya dulu film horor yang agak menyimpang, bukan menyimpang, yang agak seksi lah ya. Iya, iya, iya. Lagi ngehit. Air terjun pengantin. Kami ikut bikin yang kayak gitu. Oh beneran? Iya beneran. Beneran jadi FMM. Ini gak kebayang loh, gak usahan orang-orang FMM ya sekarang gak usahan kita ngeliat, terlihat soleh gitu. Ya insya Allah aslinya juga ya. Cuman bikin-bikin kayak begituan dulu. Dulu ya sempat, tapi gak ada yang tayang Alhamdulillah. Kalau udah tayang kita bingung nanti, takut jadi dosa jariah kalau gak bisa narik lagi. Ah, takutnya digerbek kayak yang di Lenteng Agung itu. Lenteng Agung apa? Tembet, tembet. Tembet ya? Kok tau? Kan banyak di studio-nya. Banyak studio di mana-mana. Aduh. Tapi kita tau karena itu ada di media. Bukan kita gak temen itu. Iya, betul, betul. Nah, jadi abis itu bikinlah ide pertamanya Cinta Subuh dulu judulnya. Iya, itu yang saya tonton. Iya, itu biasanya orang kenal FMM dari Cinta Subuh. Buat Cinta Subuh, Alhamdulillah hasilnya juga gak sebaik harapan kami. Jadi secara teknis ya memang kurang banget. Karena lagi di lead hutang, waktu itu kita gak bisa bayar. Sewa kamera yang bagus pun gak bisa waktu itu. Bahkan untuk sewa ya, bukan beli ya? Bukan beli. Dipakai 50D kalau gak salah dulu. Oh, udah lumayan. 600D malam. Iya, iya, iya. Pokoknya Canon yang baterainya itu dipakai ngerekam 10 menit ya harus ganti. Iya, iya, iya. Masih yang menengah itu. Iya, iya. Nah, kemudian jadi Cinta Subuhnya ditonton banyak orang Alhamdulillah dan dapat apresiasi. Nah, ternyata rasanya mendapat apresiasi itu luar biasa. Bukan bagus ya, bukan apresiasi. Luar filmnya bagus, bukan. Tapi apresiasi dalam bentuk karena film ini saya berubah jadi orang yang lebih baik. Nah, komentar-komentar kayak gitu yang akhirnya bikin kami menyenangkan ya ketika ada orang yang hidupnya berubah karena apa yang kami buat. Nah, mulailah abis itu. Tapi yang paling kena pertama sebelum komen-komen itu sebetulnya kaminya sendiri. Jadi kayak tadi di awal kan kami ini memang bukan orang yang, ya sekarang juga belum soleh ya, masih belajar soleh. Cuman kalau dulu nggak ada niat untuk belajar soleh. Nah, setelah bikin Cinta Subuh ketampar sendiri kan. Yang biasanya sholat subuhnya jam 7, dengar azan tuh sekarang langsung bangun gitu. Azan zuhur tapi ya. Sama subuh om. Tapi jadi berusaha karena orang tua waktu itu begitu bikin Cinta Subuh terus jadi ada alasan untuk nge-push kami. Gimana sih bikin film begitu kok sholatnya masih nggak teratur gitu. Orang tua juga ada involvement situ? Ada involvement. Makanya hampir di semua film FMM itu kan special text-nya to our parents setelah Allah Rasulullah, Allah Rasulullah itu selalu. Karena alhamdulillahnya kami-kami di FMM itu punya privilege. Privilegenya yaitu orang tua yang tidak menyuruh anak-anaknya sukses secara finansial cepat-cepat gitu. Jadi yang penting berkarya, yang penting bermanfaat, yang penting hidupnya bahagia kalau orang tua kami. Itu support yang paling penting sih. Mungkin kalau orang tuanya yang tipe-tipe orang tua yang kurang ideal gitu. Iya, masa lo nggak boleh resign. Kamu harus jadi pengacara Gifar gitu. Pusing juga nanti. Jadi alhamdulillah punya privilege orang tua yang mendukungnya itu luar biasa. Mas, balik lagi. Cinta Subuh, itu berarti webseries pertama? Film pendek. Film pendek. Abis itu dibikin series ya? Nggak. Film pendek tapi ada tiga film. Tapi bukan series, gak bersambung. Tapi tiga, tiga, tiga film. Oke. Masalahnya saya itu di 2014, dulu saya ingat banget itu bulan puasa yang ya gitu lah kita habis bulan puasa. Saya kebetulan pada saat itu jadi kelelawar. Nah jadi kalau misalkan pagi itu udah jadwalnya tidur gitu. Apalagi bulan puasa gitu ya, puasa ular gitu. Zaman-zaman itulah waktu itu masih baru-baru tamat kuliah juga. Nah terus abis itu kayak kebingungan nih pagi-pagi nggak bisa tidur. Akhirnya bulan puasa juga kan yaudah cari-cari apa sih yang bisa menambah apa ya. Bukan keimanan ya. Sengayanya waktu aja deh. Terus abis itu nonton-nonton, kaya ternyata ketemulah Cinta Subuh ini. Nah itu bener-bener nontonin, nontonin kok seru ya kayak gitu. Ngeliat-liat. Dan akhirnya malah justru akhirnya berjodoh deh. Malah jadi sering ketemu. Mereka itu salah satunya tadi yang saya bilang apresiasi yang paling berharga itu ketika ada orang yang nonton terus bilang hidupnya jadi lebih baik. Hidupnya berubah. Iya kalau saya merasa ini adalah kebetulan-kebetulan kecil yang memang sudah terjodohkan gitu loh. Jadi ketika dulu nih akhirnya waktu saya udah di BPKH, oh kenapa kita nggak bikin barengan sama FMM untuk konten-konten BPKH juga. Nah jadi kalau misalnya teman-teman ngeliat website-website BPKH yang banyak yang menyentuh hati, percintaan-percintaan yang kalau menurut saya sih meneduhkan mas. Meneduhkan. Itu kolaborasi kita dengan FMM. Makasih banget loh teman-teman BPKH kasih kepercayaan luar biasa. Dan banyak banget mas saya nontonin mas. Makasih. Dari awal-awal itu kita sudah memproduksi dari cita-cita-cinta, terus abis itu yang cukup banyak juga serambi cinta. Dan semakin kayak gini kita malah bikin kayak naik-naik ke tanah suci yang melibatkan percintaan itu nggak cuma antara... Bukan laki-laki perempuan terus. Laki-laki perempuan doang gitu. Jadi ke orang tua, abis itu juga haji untuk ayah, itu bahkan ada yang bikin skripsi terkait itu. Dan bukan satu dua orang mas, tiga orang mas itu udah. Nah untuk beberapa konten ya, kalau haji untuk ayah satu yang naik-naik ke tanah suci juga ada, itu mereka bikin skripsinya. Jadi meneliti terkait itu, nanya-nanya kemarin. Jadi kayak hal yang kita create itu ternyata bisa bermanfaat bukan cuma antara BPKH dan FMM. Tapi ada orang-orang... Banyak orang yang dapat manfaat. Keren, keren. Nah kalau misalkan kayak begitu berarti itu kan bikin web series. Secara FMM-nya sendiri mas waktu itu. Jadi kayak gimana sih perjuangan awal-awal? How you can be, kalau saya bilang malah FMM, the leading market in web series muslim ya. Dan kenapa waktu itu setelah Cinta Subuh itu banyak yang merespon, kenapa langsung bikin yang lebih islami, lebih religius? Kenapa gak bikin, oh gue udah dapet penonton nih, gue bisa bikin yang lain nih? Ya itu gimana ya? Ketagihan mas. Oh jadi faktor tadi? Faktor tadi. Ketagihannya tuh gini. Ternyata tuh ketika bikin apa yang kita yakini ya. Jadi bagian dari bikin sesuatu yang kita yakin baik, itu tuh bikin ngerjainnya lebih semangat. Satu. Terus yang kedua nyaman. Jadi kayak kita gak ada beban sama sekali itu ternyata enak gitu. Nah bikin setelah Cinta Subuh waktu itu kan kami bikin Istri Paru Waktu yang berikutnya. Dan itu juga luar biasa viral Istri Paru Waktu itu. Waktu bikin tuh banyak temen-temen yang ngubungin dan berterima kasih. Istri Paru Waktu ini maksudnya gimana? Freelance. Istri Paru Waktu itu cerita tentang perempuan karir yang mirip resign. Sebetulnya. Tapi konteks yang kami hadirkan disitu tuh sebetulnya mau memperlihatkan bahwa Islam itu ngasih pilihan loh. Mau berkarir oke, mau di rumah oke. As long as persetujuan keduanya suami istri. Banyak yang ngasih respon positif termasuk temen-temen yang ternyata bukan beragama Islam. Jadi waktu itu sampai pertama kali kami dipanggil ke kantor Google tuh karena itu. Jadi akhirnya mengertilah kami sama ungkapan sesuatu yang dibikinnya pakai hati itu sampainya ke hati. Itu benar ternyata. Makanya teruslah kami bikin apa-apa yang buat kami nyaman di hati. Dengan harapan ya sampai pada orang-orang ke hati juga gitu. Makanya terus kayak kita betul-betul rebranding, one production ditutup, benderanya kami ganti jadi FMM waktu itu mulai. Dan akan istiqomah disitu. Iya. Nah yang kagetnya lagi ketika mulai istiqomah disitu kan pada akhirnya kan kita hidup ini ya. Harus menyimbangkan antara melakukan sesuatu untuk idealisme dan passion sama melakukan sesuatu untuk punya pendapatan dan penghasilan. Betul. Akhirnya harus sampai pada disitu. Nah ini Alhamdulillah dapet. Jadi dulu waktu kecil kan saya punya cita-cita pengen seperti pemain bola. Karena saya pikir keren sekali pemain bola. Mereka menjalankan hobi mereka terus dibayar dan dibayarnya kan mahal. Alhamdulillah sekarang kami bisa menjalankan apa yang kami senangi dan dapet pendapatan disitu. Tapi pemain bola kalau liburan gak main bola mas? Benar juga. Kita juga kalau liburan gak bikin film. Iya benar benar. Bikin instastory kalau liburan. Nah kalau misalkan emang kayak begitu berarti sekarang sampai sekarang udah berapa webseries yang udah diproduksi? Baik untuk channel FMM sendiri maupun untuk klien. Klien dan FMM. Mungkin webseries sudah ada, kalau jumlah webseriesnya di atas 50. Kalau jumlah episodenya di atas 200. Iya kalau satu webseries aja 10 episode mungkin lebih kali 200 ya. BPKH aja udah berapa tuh? BPKH udah 60 segini. Iya udah segitu sendiri. BPKH tuh ada 6 kalau gak salah ya. 6 saya lupa. Ada yang 8 ada yang 10 episode. Betul ada yang 8 ada yang 10 episode. Nah kalau misalkan sekarang dari FMM sendiri udah ke film. Iya Alhamdulillah. Bukan sekarang malah ya sebenarnya sebelumnya juga udah. Sebetulnya pertama tahun 2017 mengejar halal. Itu Kak Jiribani ilahiyah banget filmnya bisa tayang di XX1 di bioskop. Nah 2017 mengejar halal. Mengejar halal. Itu film yang kami buat dengan modal di bawah 200 juta. Sisanya rahmat Allah. Mas film 200 juta ya enggak lah. Ya beneran di bawah 200. Shootingnya pake Blackberry. Shootingnya pake kamera proper kok. Iya. Banyak yang bantu waktu itu. Ada yang dapet sponsor terus ada talent-talent yang enggak kita mau kasih yang terbaik tapi enggak perlu dibayar mahal. Akomodasi aja banyak ya. Enggak harus ketika. Nanti kalau filmnya booming kita dapet enggak ada ya. Jadi betul-betul luar biasa lah pengejar halal. Mas cuman saya penasaran sama ini. Dari dulu sebenernya saya penasaran. Kita sering ngobrol, kita sering ngopi bareng-bareng gitu brainstorming. Cuman kalau misalkan Mas Gifar sendiri. Kalau yang saya tahu Mas Gifar adalah orang yang ya Mas Amrul dan lain-lain tidak menutup peran mereka. Tapi Mas Gifar itu adalah orang yang membuat cerita itu menjadi mengalir kalau saya melihat. Baik ide-idenya, kreatifitasnya, bahkan kadang-kadang juga diselipin sama humor-humornya. Gimana itu caranya? Padahal bukan dari background film tadi Mas Gifar bilang. Karena amanahnya di sana kebetulan. Jadi kalau Mas Amrul kan amanahnya merangkai jadi film. Kalau saya amanahnya merangkai cerita di awal. Jadi yang nulis itu semuanya Mas Gifar? Ya, 80 persen lah. Ada yang teman-teman yang lain. Mas Amrul juga kadang-kadang nulis. Cuma saya tetap akan in charge untuk proses kreatifnya. Jadi kadang-kadang saya nggak nulis tapi saya jadi supervisi kreatifnya lah kasarnya gitu. Tapi mostly saya nulis. Saya juga pengen belajar nih karena saya juga pengen-pengen belajar untuk bikin sesuatu dari proses menulis yang kreatif dan mungkin bisa dinikmati oleh banyak orang. How? Pertama ya kalau dibilang begitu, pertama makasih banget loh Mas. Aku senang dipuji itu aku senang. Karena sudah ada result-nya Mas. Mas. Jadi lagi-lagi sebenarnya privilege Mas aku nih. Privilege dari circle yang membentuk aku jadi bisa nulis dan bisa berpikir kreatif. Jadi almarhumah Umi itu sejak aku kecil membiasakan aku baca. Jadi dari umur 4 tahun aku ingat banget aku dicekokin buku, majalah. Bobo? Majalah bukan, majalah Sabili dan majalah Umi. Oh saya merasa salah untuk menyebutkan Bobo. Langsung di kanternya sama majalah religi. Bukan, bukan. Saya baca Bobo tapi baru di usia 7 tahun. Oke. Jadi majalah-majalah pertama itu justru almarhumah Umi itu nyokokinnya majalah politik dunia. Jadi saya dari usia anak saya sekarang tuh saya tahu Bosnia dan Serbia konfliknya apa tuh saya tahu. Memang agak ekstrim almarhumah Umi saya. Saya baca buku disukokin sama almarhumah Umi dari kecil lah. Kemudian saya dimasukin ke sebuah sekolah yang sekolah percobaan waktu itu. Saya angkatan kedua waktu SD. Jadi angkatan pertama, angkatan keduanya saya dan guru-gurunya masih sangat care sama literasi. Jadi kayak mungkin karena mereka sekolah baru waktu itu ya. Jadi mereka gacor sekali nyuruh baca murid-muridnya. Terus saya punya almarhumah Umi saya juga orang yang suka baca dan suka cerita. Jadi dari kecil tuh Abi suka cerita sebelum tidur kami cerita. Jadi saya terbiasa banget sama diceritakan dan menceritakan ulang. Kemudian ketika saya punya adik, adik saya juga bisa, jadinya juga suka baca. Jadi saya punya partner untuk ngobrolin apa yang dibaca. Kemudian ketika masuk ke lingkungan SMP, SMA juga hadirnya juga circle yang suka baca, suka nulis, suka cerita gitu. Dan tanpa saya pernah cari gitu. Nah kemudian waktu nikah pun dapet istrinya yang juga suka baca, suka nonton film juga. Jadi bisa jadi sparring partner. Jadi kalau ditanya kenapa dapet ide dari mana atau bagaimana bisa ada di hidup seorang penulis kayak sekarang, penulis naskah dan orang kreatif lah dalam tanda kutip ya. Karena privilege mas, sekarang gak pernah saya cari gitu. Jadi kalau saya ngeliat ke belakang, saya tuh cita-citanya gak pernah di dunia kepenulisan atau dunia film. Saya dulu cita-citanya pengen jadi presiden. Presiden stand-up comedy. Belum ada dulu. Pengen jadi presiden. Karena saya dulu sempat ngefans sama beberapa politisi Indonesia. Terus habis itu saya nuruin standar, saya mau jadi... Tapi bukan jadi gubernur, saya mau jadi... Gak tau kalau dari standar dari presiden, wangil presiden. Agak jauh sih pengen jadi lawyer waktu itu. Habis itu, yaudah jadi apa aja deh. Yang penting ngasihin uang. Dulu sempat kayak gitu juga waktu kuliah awal-awal tuh kuliah di faktor hukum sempat mikir kayak gitu. Jadi yang penting ngasihin uang gitu. Sampai ikut MLM gitu. Tapi akhirnya, akhirnya kepleset di... Udah, alhamdulillah. Waktu itu... Jadi promontor saya sebutin dengan rekenya. Beneran? Beneran, beneran. Like apa siar? Udah, diajakin sama upline. Oh. Kan saya lumayan berprestasi ngajak orang dulu. Konsisten ya? Konsisten. 2 tahun masih konsisten disitu. Punya temen? Apa sudah dijauhi? Nah, itu dia. Jadi kalau diajak reuni itu... Oh, Gifar ngajak reuni. Mundur, mundur, mundur. Kalau ada pemilihan, Nick. Siapa yang mau jadi ketua reuni? Ya dicoret duluan. Iya, iya. Gifar ngasih diajak itu. Ntar ngajakin kita ngobrol berdua. Prospek. Supaya lumayan ekstrim lah itu, mas. Makanya yaudah, alhamdulillah. Tapi begitu ngeliat ke belakang itu... Justru bersyukurnya disitu, mas. Jadi ketika sekarang... Istri kan sering nanya. Ya, kamu sama pertanyaannya. Kamu dapet ide-ide begitu. Dari mana begitu saya nengok ke belakang itu kayak... Oh ya, karena ini yang saya lalui. Karena orang-orang yang ditarawah di sekitar saya aja. Jadi... Berkala, mas. Iya, jadi itu yang paling saya kagumi ya, mas ya. Ini saya memuji lagi nih. Memuji lagi, mas Gifar nih. Karena contohnya waktu itu kita bikin haji untuk ayah. Kita bikin haji untuk ayah. Saya masih ingat banget kita brainstorming di salah satu kafe. Di mana waktu itu ya? Kemang. Bukan, Pejaten. Pejaten, ya iya. Ya, situlah. Pokoknya Mampang sana lagi lah. Hampir-hampir Pejaten gitu. Jaksel, pokoknya kita kan nongkrongnya di Jaksel. Iya, iya. Pasti enak jaktim loh, mas. Biasanya saya di play over. Condet ya. Nah, terus abis itu kita brainstorming. Kalau misalkan dari saya yang saya bawa itu kan cuma ide besarnya aja gitu. Kita dari BPKH pengen percintaan ini. Nggak hanya cuma sekedar tadi. Misalkan dari laki-laki perempuan. Tapi kita pengen lebih, ini lebih dekat lagi gitu. Karena semua orang itu mungkin punya orang tua. Dan orang tuanya itu juga backgroundnya berbeda-beda. Nah, waktu itu saya minta, ya ini orang tuanya itu harus punya pemahaman, punya keinginan. Kalau misalkan ingin berhaji. Tapi akhirnya, and the result, Mas Gifar meramu ini dengan baik gitu. Dengan bahkan yang tadi itu skripsi orang jadi bahan skripsi orang. Itu sebenarnya karena ide dasarnya masih sejujurnya. Aduh, ini kalau saya. Beneran, saya. Saya dipuji balik. Beneran, soalnya saya juga waktu itu keras terbantu sekali. Karena proses kreatif itu kan beda. Sama misalkan kami ketemu klien yang misalkan, yaudah bikin apa aja deh, terserah. Itu kan akan liar kemana-mana. Sama waktu itu saya diarahkan untuk harapannya punya tujuan ini. Yang mau disampaikan, ini yang mau penonton, nangkepnya nanti ini gitu. Itu kan lebih mudah merangkai. Konekting the dot-nya itu lebih enak. Jadi, itu cuma sebenarnya. Soalnya gini, dalam proses kreatif itu saya percaya banget sama kata Rosso. Bahwa kadang-kadang ya ide bagus kita itu adanya di orang lain, kata Rasulullah gitu. Jadi, bisa jadi ilmu-ilmu yang kita butuhkan itu titipinya di orang lain. Itu saya percaya banget. Jadi, kadang-kadang ya, kadang-kadang saya malah nggak mikir, mas. Jadi kayak, beneran juga gini, Mas Ruzki. Tentang ide kita, gitu. Kadang-kadang saya cuma begitu malahan. Ini tadi barusan yang tadi, itu bakal jadi FVP tuh. Tadi kalau kita potong, nanti jadi FVP tuh. Karena, ini Mas, banyak orang mungkin yang punya ide gitu. Tapi tidak ketemu dengan circle yang bisa membuat ide itu menjadi satu buah karya. Nah, kalau dari FMM sendiri gitu, proses kalau misalkan ada orang, gimana sih cara mereka supaya bisa membuat ide itu menjadi satu hal yang bisa dinikmati banyak orang? Waduh, ambil nafasnya panjang nih. Susah pertanyaannya, Mas. Ini, aku tuh nggak pernah merasa kita punya rumus atau formula pasti untuk bikin sesuatu yang bisa disukai banyak orang. Bisa, tapi aku yakin nggak ada yang nyangka dulu penonton Indonesia bisa sampai di angka 10 juta penonton, atau 7 juta penonton. Untuk satu buah film. Untuk satu buah film, gitu. Itu pasti nggak ada yang nyangka. Karena sesuatu itu kan harus dicoba baru teruji. Jadi, aku yakin nggak ada produser yang gini. Saya yakin film kita yang ini 10 juta. Itu, aduh, kayaknya. Ya, kecuali dia yakin terus dia bom tiket 10 juta. Tapi kalau saya rasa nggak. Jadi, kalau buat saya, ketika kita bikin sesuatu, terus kita pingin apa yang kita ramu, apa yang kita kerjakan bareng proses karya ini, jadi disukain banyak orang, diterima banyak orang, itu berat, Mas. Cuma, yang bisa kita pastikan itu, apa yang kita bikin, itu kita suka dulu, kalau saya. Oke. Kita suka dulu. Kenapa harus kita suka dulu? Karena kan gini, kalau kita bikin sesuatu nih, makan deh analoginya. Misalkan kita bikin nasi goreng, bikin nasi goreng. Kan sebelum kita nyobain, suruh orang lain cicipin, kan pas masak kita cicip dulu. Ya gimana, kita mau ngasih orang lain kalau kita sendiri nggak suka. Jadi, pasti sebagai seorang creator, atau sebagai seorang penulis, pencerita, kita suka dulu sama apa yang kita buat, baru kita bisa bikin orang lain suka. Tapi pernah nggak mendapatkan brief yang dari Mas Gifar dan Tim juga, aduh ini apa ini? Sering, sering. Sering banget. Kalau hasilnya kayak gitu kan, itu saya suka banget sama yang namanya diskusi kreatif tuh karena itu. Jadi, misalkan, wah masak mau bikin kayak gini, nanti kita akan ngobrol. Kita akan ngobrol. Dan hasil obrol itu kan, kalau diskusi kreatif, sebenarnya berlaku di diskusi apapun ya. Cuman lebih umum di diskusi kreatif karena nggak ada salah benar. Jadi, ketika kita diskusi kreatif, beda sama diskusi politik kan, wah gontong-gontong kan. Kalau diskusi kreatif kan, A sama B nggak ketemu, bisa jadi C yang lebih indah. Atau A sama B, terus mereka merger bisa jadi AB. Atau malah kalau diskusi kreatif tuh, A sama B berantem, jadinya bisa Z, terus Z-nya semua suka, bisa begitu. Gitu mas. Jadi, kalau brief dari klien misalkan aneh banget, briefnya aneh banget. Nanti kita coba ngobrol, terus jadinya bagus kan, kita nggak tau. Kalau seperti ini, misalkan banyak sekali nih, anak-anak muda, islami, yang ingin, apa ya kalau saya bilang, FFM ini mungkin berdakwah lewat cerita kali ya. Iya, bisa. Nah, kalau misalkan emang seperti itu, kasih tips dong mas, buat mereka. Waduh. Jangan. Kenapa? Jangan. Nanti ada yang bisa saing. Betul. Nah, ini jadi banyak saingan. Kalau, oke. Saya jadi cerita panjang nanti, mas apa-apa nih? Boleh, nanti kita cut. Satu. Iya, jadi cerita, saya kalau suruh ngasih tips, saya akan kasih tips lewat satu cerita mas lawannya. Kalau ada yang mau dapwah lewat cerita dan sebagainya. Ada orang namanya Isan, mas. Isan ini orang yang jatuh cinta, sejatuh cinta-jatuh cintanya sama perempuan namanya Layla. Jadi mereka udah saling cinta dua-duanya. Tapi ternyata orang tuanya Layla tuh bilang sama Isan, kalau mau nikahin anak kami, siapin mahar yang sekian, jumlahnya banyak, dan siapkan pesta tujuh hari, tujuh malam. Nah, Isan oke. Dia, wah siap, bisa. Nah, masalahnya pekerjaan dia itu cuma tukang antar kayu dari atas gunung ke bawah, ke kota. Oke. Itu dia harus lakukan setiap hari. Kalau dia mau bisa melakukan persyaratan dari orang tuanya si Layla, dia harus lakuin itu nggak pakai tidur. Jadi dia harus kerja mungkin 20 jam sampai 22 jam. Dia berangkat subuh, balik lagi, naik lagi, turun lagi, dan dia mau lakukan itu. Dia lakuin itu setiap hari. Nah, ketika dia naik ke gunung, mas, itu ada tikungan. Ada tikungan, tikungan yang angker kalau kata orang, karena sering kesilakaan. Kalau nggak mau kesilakaan harus kelakson tiga kali. Nah, sebetulnya kenapa harus kelakson tiga kali? Bukan karena angker. Supaya orang yang diseberang tikungan tahu. Jadi kalau dia kelakson nggak tabrakan. Nah, karena udah ngantuk banget sih Isan. Saking seringnya pulang pagi, pergi-pagi, subuh belum balik lagi. Udah ngantuk-ngantuk, dia lupa dia kelakson, mas. Lupa dia kelakson, sampai di sisi tikungan itu, ada mobil yang nggak kalah kencang dari arah sebaliknya. Saat hampir tabrakan. Wah, panik Isan. Banding setir, eh, orang, begitu dia buka sindilah mau minta maaf, orangnya teriak duluan. Terus orang itu, wabih! Wah, Isan. Iya sih, gue salah, gitu. Tapi maksudnya dikatain babi, gitu. Jadi dalam keadaan ngantuk, abis dikatain babi, udah moodnya hilang. Dia tengusin perjalanan, ternyata dibalik tikungan. Itu ada gerombolan babi, mas. Uh, banyak gerombolan babi, wah, panik Isan. Banding setir, dia jatuh ke jurang, mau ninggal. Sebelum meninggal tuh, si Isan mikir, oh, orang tadi bukan ngatain saya babi. Orang tadi lagi ngingetin ada gerombolan babi dibalik tikungan, gitu. Tapi udah terlambat, dia meninggal. Nah, ini pesan saya untuk orang-orang yang mau dakwah, baik. Agak songong sih, kalau ngomong buat baik ustad atau... Tapi buat orang yang mau dakwah deh. Karena saya juga terapkan ini ke diri saya. Kadang-kadang, kita itu jadi kayak si Isan. Kita nggak terima diingetin kebaikan, gitu. Jadi kita mudar, gitu. Tapi lebih seringnya, kita itu jadi pengemudian tadi. Yang bilang babi ke Isan. Kita ngerasanya kita lagi ngasih tahu kebaikan. Ngerasanya kita lagi dakwah, lagi siar, lagi ngajak orang untuk jadi lebih baik. Tapi karena kata-kata kita yang kasar, karena mulut kita yang pedas, akhirnya bukan bikin orang baik, kita malah membinasakan orang lain. Jadi, kalau mau dakwah, mau ngajak kebaikan, jangan lupa pakai cara yang baik. Oke. Makanya FMM itu adalah berdakwah lewat cerita-cerita. Ya, kalau kita nggak bilang, babi, kita bilang, hati-hati deh, babi. Nah, Mas, berarti kalau misalkan kayak gitu, sepakat berarti nih. Dan itu akan menjadi goals dari FMM untuk berdakwah lewat cerita-cerita melalui web series kah, melalui film kah. Insya Allah. Tapi goals sebenarnya apa, Mas? Kalau misalkan dari FMM kan ada beberapa orang nih. Semuanya pakas jalan dengan itu, apakah, ayo kita bikin film horor lagi. Kalau film horor menghasilkan uang, kenapa tidak? Tetap ya. Tetap, tetap, tetap. Ujung-ujungnya uang, karena orang Islam harus kaya. Iya, betul, betul. Sepakat itu. Kalau nggak kaya, nggak bisa pergi haji, Mas. Kan kita juga mau jadi haji muda. Kalau 33 masih haji muda. Masih muda, masih muda. Saya lagi nabung sama istri. Langsung. Kalau goals-nya itu memang saat ini jangka pendek, film layar lebar, books of peace. Setiap kepanjangnya, kami mau ini bisa diwariskan jadi legasi. FMM, kami mati, semua FMM masih jalan. Nah, kalau personalnya, kami punya cita-cita yang agak sama. Yaitu bisa menjalankan rukun Islam. Makanya senanglah dibanggar sama BPKH. Berarti tinggal yang kelima nih ya? Insya Allah. Yang ke satu sama keempat kan harus dilakuin terus. Iya, betul. Ya, kan haji itu penyempurnanya itu... Wah, mas haji itu ibadah paripurna, mas. Iya, betul. Haji itu ibadah yang membuat orang Islam harusnya, pemeluk Islam itu jadi manusia-manusia paling emas di dunia. Soalnya ibadah yang lain, ibadah itu mensyaratkan tiga biasanya. Satu, punya iman. Dua, punya jasmani yang kuat. Tiga, punya uang. Punya uang. Sholat harus jasmani yang kuat. Wasa jasmani yang kuat. Zakat harus punya uang. Haji itu tiga-tiganya. Harus punya uang, jasmaninya kuat. Harus punya iman. Gitu. Jadi... Eh, daftar haji. Daftar haji. Yuk, nabung haji. Nabung haji dari sekarang. Itu sekarang campaign kita, mas. Yuk, nabung haji. Jadi kita ngajak nih buat anak-anak muda, apalagi khususnya ya. Sekarang kan kayaknya, aduh, pengennya itu nongkrong-nongkrong aja. Ngabisin sesuatu apa gitu kan. Mendingan yaudah, mulai start aja. Sebenernya start dari 34 ribu per hari. Itu dalam waktu dua tahun ya. Itu tuh udah bisa buat daftar haji. Dalam waktu dua tahun sehari 34 ribu. Sehari 34 ribu aja. Gampang ternyata anak-anak muda. Iya, gak usah ngopi, mas. Ngopi kalau misalkan di tempat-tempat itu kan ya paling 20-30 ribu gitu kan. Ini 34 ribu per hari konsisten selama dua tahun. Bahkan kemarin kita ketemu sama Kusir Andong itu yang nabung haji. Bahkan anak-anaknya juga sudah didaftarkan. Dan dia berangkat tahun lalu, 2023. Luar biasa lah, Masya Allah. Nah, ini juga saya ngeliat nih, kaosnya. Dibahas, ini. Dibahas, kaosnya. Itu baru alanan pembukti tuh. Apa tuh kaosnya? Biarlah istri ngambekkan kayak balon mau pecah karena petang malam baru pulang. Bismillah, PPC, jutaan penonton membuncah. Semua berkah senang bukan kepalan. Nah, itu di ini dong, perjalanan pembuktian cintanya dong. Ya, perjalanan pembuktian cinta. Nah, kita bahas sedikit, Mas. Ini berarti film yang keberapa? Alhamdulillah, layar lebar ketiga. Layar lebar ketiga untuk FMM. Berarti tadi yang pertama mengejar halal. Yang kedua, siapa? Satu hari dengan ibu. Satu hari untuk ibu. Satu hari untuk ibu. Dengan ibu. Yang mana nih? Mas beneran saya daripada yang bikin. Iya, beneran Mas. Kayaknya kacau. Dan yang ketiga, ini adalah perjalanan pembuktian cinta. Betul. Ini ceritanya tentang apa? Tiga-tiganya. Enggak, yang terakhir dong. Yang terakhir dong. Yang lagi mau tayang nih. Perjalanan pembuktian cinta ini diangkat dari kisah nyatanya Ustazah Nusaibah Zahra yang sudah beliau novelkan sendiri tentang seorang penghafal Quran, pengabdi di pesantren yang hidupnya tuh menurut dia waktu itu dia sudah dedikasikan hanya untuk Allah. Jadi dia hidup pokoknya apa yang diatur Allah dia kerjain deh. Bila melidahin dia kerjain berbakti sama orang tua terus baik sama sekitar ngafalin Quran. Dia kerjain lah semua kebaikan itu. Tapi kok tetap di uji dengan ujian yang gila gitu. Jadi beliau dinikahkan secara paksa dengan orang yang usianya jauh. Hampir seusia ayahnya. Dan dia gak bisa kabur ya karena itu tadi bakti sama orang tua. akhirnya dia pikir dia udah jalanin apa-apa yang dikasih Allah tapi ujiannya kok berat banget. Jadi istri kedua disembunyikan dari istri pertama. Punya anak diusir dari pesantren kalau dianggap fitnah. Pokoknya jadi lowest point on her life lah hidupnya. Berarti ini dari buku ya mas ya. Dari buku. Dan berarti cerita ini based on true story. Based on true story. Jadi bener-bener terjadi itu ya. Bener-bener terjadi. Dan itu emang mungkin nih kalau saat ini saya karena saya udah nonton semalam di gala premier diundang nih dengan Mas Gifar gitu. Nah berarti hal kayak begini sebenarnya banyak terjadi di sekitaran kita ya. Apalagi di Indonesia mas. Banyak banget. Karena awas sih mas dari film ini kan tadi ya kita balik lagi FMM itu ingin berdakwah. Dakwah apa yang ingin disampaikan? Film ini tuh layarnya banyak mas. Jadi ada yang kami pengen sampaikan bagaimana kita menyikapi ujian gitu. Menyikapi ujian ini di perjalanan pembuktian cinta itu kita ambil dari ceritanya legendnya Layla Majnun. Layla Majnun itu kan gimana si Layla bisa disintai sebegitunya sama Majnun sampai disebut Majnun. Namanya kan bukan Majnun. Majnun kan artinya orang gila gitu. Nah jadi ada satu cerita yang kita kutip bagaimana kita memperlakukan ujian dari Allah itu dari sana. Jadi kalau Majnun itu kan saking dia cintanya sama Layla sampai kalau ada anjing kudisan gitu anjing burik yang pergi dari kota tempat Layla berasal ditampung sama Majnun dengan penuh sukacita. Nah sebu cinta itu ya. Nah tapi bu cinta itu digambarkan begitulah harusnya kita memperlakukan ujian dari Allah kalau kata Majnun apapun yang berasal dari Layla aku akan cintai karena aku mencintainya. Bahkan kota tempat kelahirannya bahkan anjing yang lahir di kota kelahirannya. Nah kalau kita cinta sama Allah harusnya apapun yang dikasih Allah kita tahu dikasih sama Allah kita bisa cintai termasuk ujian yang dikasih Allah nah itu pesan besar yang mau disampaikan di film Perjalanan Pembuktian Cinta. Kan si karakternya Ustazan Ustazibah ini kan di film PPC ini mengakunya dia cinta sama Allah sehingga dia melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala tapi ketika dia diuji ternyata dia gak terima ujian itu ternyata dia gak cinta makanya perjalanan Pembuktian Cinta jadi bagaimana karakter ini akan membuktikan dia cinta sama Tuhannya jadi bukan ke bukan ke manusia bukan ke manusia ya waduh ini setelah ngobrol dan setelah nonton saya jadi dapet poinnya nih ternyata kemarin-kemarin masih menikmati segala alur ceritanya ternyata oh itu message-nya karena kalau misalkan teman-teman lihat itu yang meranin Dea Anissa Dea Anissa sama Tengg Rian tapi banyak masih banyak supporting-supporting yang menarik nih saya ngeliat ada Jawin sama Rizpo itu yang jokesnya itu waduh kayaknya itu menambah bumbu-bumbunya tuh asik sih asik luar biasa mereka jadi mungkin dari naskahnya tuh gak selucu itu tapi sama mereka di molding kalau anak stand-up itu masih begitu tuh jadi mereka udah ada di kepala mereka udah tau tuh yang punchline yang mana gitu nah terus juga kalau misalkan ini saya ini gak tau nih saya spoiler apa enggak tapi saya melihat disini ada isu gender yang sangat kuat ya ya betul itu ada layernya juga memang ini kan keputusan menikah itu kan diambil sama ayahnya Fatiha memaksanya-maksanya karena ayahnya ibunya sebetulnya kontra dan ibunya udah speak up gitu nah itu yang mau digambarkan itu kesalahan patriarkinya sih kesalahan memahami patriarki saya sendiri bukan orang yang menentang patriarki cuma patriarki itu buat saya bukan tentang laki-laki punya kuasa untuk mengambil keputusan lebih dari perempuan enggak patriarki itu saya menanggapnya sebagai sesuatu yang laki-laki harus provide dan melindungi lebih dari perempuan oke artinya memang laki-laki kadang-kadang punya keputusan lebih tapi bukan berarti tidak mengizinkan perempuannya punya keputusan sendiri dan kalau yang terjadi di film kan akhirnya kita gambarkan keputusan si ayah yang menyuruh ibunya untuk dalam tanda kutip diam gitu itu kan membawa Fatiha pada takdir yang lebih jelek gitu pada kehidupan-kehidupan yang lebih buruk gitu jadi ketika keputusan diambil sama laki-laki dengan membungkam perempuan bukan dengan diskusi bukan dengan memberi ruang untuk ada kesepakatan ada musyawarah ada mufakat akhirnya yang terjadi adalah keburukan adalah kerusakan jadi kalau dari Islam sendiri memandang hal seperti itu ini juga menarik sih mas kalau ditanya dalam Islam yang orang kan akan bilang banyak oh Islam itu kan agama yang patriarkinya toksik gitu kan sebetulnya enggak mas kayak gini loh kan kita udah nikah nih mas ya istri saya ini bukan kita ya bukan kita yang nikah kita masih-masih sudah menikah harus diluruskan mas soalnya kita agak agak ada ceng isi takut orang salah paham jangan normal nah istri saya tuh suka nanya istri saya suka nanya kamu mah bikin aku merasa gak berguna katanya karena saya masak indomie aja gak minta tolong saya sendiri ke dapur bahkan saya sering masak buat anak istri saya karena sebetulnya di Islam tuh tidak ada kewajiban untuk perempuan untuk menafkahi laki-laki menafkahi dalam artian melayani orang salah paham nafkah dikiranya tuh ngasih duit gaji aja nafkah itu sampai menghadirkan makanan ada dikirim buat anak istri itu nafkah makanya dan ini ini juga privilege karena ini kalau almarhum abis saya gak begitu saya gak tau ini jadi almarhum abis itu senang sekali masak di hari sabtu dan ahad untuk umi saya dan keluarga kami nah Rasulullah itu malah tidak pernah minta tolong untuk sesuatu yang dia bisa kerjakan sendiri jadi kalau Rasulullah minta tolong sama istri sama istri beliau itu dia minta tolong untuk hal yang gak bisa dia kerjakan sendiri kayak mungkin misalkan ngegaruk bagian yang gak nyampe tangannya mungkin minta tolong tapi kalau untuk bersihin rumah dia akan gulung lengan bajunya sendiri dan dia kerjakan sendiri nah dengan memahami patriarki itu adalah kita provide untuk imam laki-laki itu provide karena kan gini aduh ini jadi bahas agama kan laki-laki itu kan koamu ala nisa orang kan menerjemahannya itu kan suka koamnya itu pemimpin atau apa tapi saya dapat ajaran koam itu kan tiang yang kuat dan berdiri sendiri tanpa butuh sandaran jadi kayak ya laki-laki tugasnya itu tidak bersandar pada siapapun tapi bisa jadi tempat bersandar oke gitu nah itu yang mau coba disampaikan di film PPC juga tapi bukan contoh yang benarnya melainkan yang dikasih lihat di film PPC itu yang contoh salahnya yang jangan ditirunya gitu sehingga orang ketika keluar dari bioskop itu langsung bilang oh itu bukan hal yang baik dan itu dilakukan itu jangan dilakukan tapi kalau misalkan gol saya sendiri apa mas kalau misalkan dari film ini mesej yang ingin disampaikan buat orang-orang supaya ketika dia datang mungkin dia gak tahu sesuatu tapi ketika dia pulang dia ada sesuatu yang dia bawa dan pastinya itu adalah dakwah sesuai Islam ya oke yang paling itu kan tadi yang banyak layar yang kita bahas yang permukaannya banget yang kami berharap ini aja deh minimal yang orang dapet itu adalah supaya orang-orang yang lagi lelah karena diuji itu bisa melihat ujian sebagai kasih sayang dari Tuhan udah itu aja berarti orang agama lain juga gak apa-apa nonton gak apa-apa banget gak apa-apa banget karena kebetulan kan film PPS ini agak unik karena sebelum tayang kami bikin FGD mas oke jadi bikin FGD di beberapa tempat nah yang diundang waktu itu bukan hanya teman-teman yang muslim aja tapi teman-teman saudara-saudara non muslim juga beberapa yang diundang dan beberapa pun banyak yang nangis mana nangis semua sih kayaknya terus mereka juga happy banget mereka relate gitu karena kan orang kan diuji tidak tergantung agamanya semua orang kan diuji mas dan semua orang diuji orang yang masih punya iman di hatinya akan merasa ujian itu bentuk cinta dari Tuhan yang mereka percaya wah luar biasa luar biasa terima kasih tangan 7 Maret tangan 7 Maret jangan lupa nonton mungkin ini siap 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 kemarin baru nonton nama istri nanti nonton ngajak teman-teman BPKH nih amin amin dan berarti dari film PPC ini teman-teman akan konsisten untuk bikin film-film islami insya Allah kalau diberi kesempatan wah siap dan buat kedepannya juga ada kesempatan kita berkolaborasi lagi dalam web series web series dulu ini kalau film kita ngeliat tuh aduh produksiannya juga besar sekali kalau sekarang dibantu dengan FMM kita kolaborasi insya Allah amin nanti kita jadikan itu gue selanjutnya nih mas asal banyak orang-orang yang nonton mau membuka dirinya dengan message-matches yang ingin disampaikan gitu ya kayak misalkan karena saya merasa ya mas ya film-film islami itu gak semuanya itu yang orang kan banyak mindset itu kaku aku belum taat banget gue gak mau nonton gitu tapi dengan datang ke situ jadi kita menambah wawasan karena film pertama mungkin bukan film pertama saya gak tau ya mungkin yang paling berkesan sama saya waktu itu yang kayak emak ingin naik haji betul kok itu saya juga berkesan banget luar biasa itu kayaknya saya masih SMA atau masih awal-awal kuliah gitu ya dan itu itu yang saya menentikan air mata itu disitu padahal saya waktu itu belum ya belum di BPKH pastinya belum mengenal lah haji itu apa gitu tapi masih banyak orang-orang yang ingin punya punya apa ya punya azam yang kuat gitu untuk berangkat ke tanah suci ya betul emak ingin naik haji itu kita gak boleh mendahui Allah ya tapi saya rasa orang-orang yang terlibat di dalamnya presentase kemungkinan masuk surganya lebih tinggi dari orang lain soalnya gini mas naik haji itu kan ibadah paripurna berbakti sama orang tua itu paripurna banget nah orang-orang termasuk saya saya waktu nonton maing naik haji saya langsung telepon umi saya waktu itu pokoknya saya mau pergi hajiin umi walaupun sekarang gak kesampean aduh yang buffer tapi saya yakin kan banyak orang yang kesampean dan pergi hajiin orang tuanya setelah nonton film itu iya oke oke dan BPKH juga akan bikin web series baru barengan sama FMM ya amin judulnya wah kita spoiler gak nih pokoknya judulnya aja boleh 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 judulnya mas mahar haji mahar haji untuk maria wah judulnya kok agak kontroversi ya gitu itu saya membuat lagi kenapa bukan mariam tapi ini mungkin sekarang yang kita lihat ternyata tren mahar haji itu banyak loh mas banyak ya banyak orang-orang yang akhirnya memilih untuk maharnya itu ya haji aja gitu karena mereka bisa berangkat bareng-bareng berdua ke tanah suci udah nikah bulan madunya tanah suci enggak bulan madunya enggak bulan madunya kan langsung kan kaya banget mas 50 juta mas enggak bulan madu enggak langsung berangkat enggak boleh disana salah-salah nah ini adalah webseries terbaru ceritanya gimana tuh soalnya ini racikannya itu racikan ceritanya ada di spoiler ya ini aja ini aja tipis-tipis lah tipis-tipis gambaran besarnya itu ada seorang pemuda yang mau menikahi seorang perempuan enggak usah background yang ya 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 intinya ada seorang pemuda yang mau menikahi seorang perempuan tapi permintaan maharnya itu enggak masuk akal ya yaitu untuk berangkat haji ya itu aja intinya dulu ya pokoknya nanti bakal ada bumbu-bumbunya jadi kalau misalkan belum pada nonton belum pada ngeliat nih webseries BPKH barengan sama FMM kayak gimana langsung masuk aja ke channel kita di BPKH RI terus habis itu dilihat tuh ada banyak film-film inspiratif yang kalau misalkan menurut saya sih ya ketika kita nonton ini ada something yang kita dapatkan dan itu mungkin kalau kita nontonnya sendirian ya apalagi kalau misalkan saya nonton series itu sendirian itu ya ya oh ternyata banyak cinta itu enggak cuman sekedar cinta-cintaan yang seperti anak-anak remaja jaman sekarang gitu enggak hanya romantisme pasangan betul ternyata juga spektrumnya luas sekali tapi dari FMM sendiri memaknai cinta itu apa karena kan FMM ini selalu membahas terkait cinta-cinta-cinta kalau FMM kan beda-beda jadi saya jawab saya personal boleh boleh kalau saya personal cinta itu berapa kalipun saya mencoba deskripsikan ketika saya merasakan saya malu ke atas pemaknaan saya nah itu bukan kata-kata saya sih itu kata-kata Sufi kalau menurut saya cinta itu adalah JINTA oke mungkin mas kalau misalkan kayak begini apa nih buat para penonton di channel BPK ini pasti para subscribernya channel BPK dan juga FMM itu banyak beririsan mas karena memang apa yang kita sajikan itu kan juga bentuk karya dari FMM gitu supaya nonton PPC PPC dulu nih oke jangan lupa nonton film perjalanan pembuktian cinta tanggal 7 Maret di Bioskop Bioskop di Indonesia ajak keluarga ajak teman-teman dapatkan lagi makna cinta mas satu hal yang waktu itu saya menurut saya ya yang paling menggetarkan hati adalah Alhaj 46 wah kita jadi baper lagi kan jadi kan kalau di Alhaj 47 Maret itu kan kita dibilang buta sama wah jadi kita sering berjalan di muka bumi dapat ujian dapat keberkahan tapi kita gak syukuri keberkahannya padahal kadang-kadang ujian itu juga kan keberkahan sendiri nah katanya disitu bukan mata yang buta tapi hati jadi kadang-kadang tuh tanda-tanda kebesaran Allah pekawal untuk kita itu sebenarnya kita lihat di mata kita kita nyaksikan semua tapi hati kita yang gak mau terima hati kita yang dibutakan kadang-kadang kita ngerasa kan sering dong ya Allah saya salah apa sih saya diuji begini ya Allah kok saya punya keluarga begini ya Allah kok istri saya begini ya Allah kok bos saya begini padahal banyak orang lain di luar sana yang gak punya bos gak punya pekerjaan bisa jadi istri kita yang sering kita kerdilkan adalah perempuan idaman yang diharapkan sama laki-laki bujang yang gak punya pasangan bisa jadi anak-anak kita yang kita nilai nakal adalah anak-anak yang diharapkan mereka yang masih berjuang dua garis biru makanya Allah Hacempatam itu jadi ayat pampukasnya di film Perjalanan Pembuktian Cinta karena bukan mata yang buta tapi hati ya nonton PPC 7 Maret 2024 terima kasih banyak Mas Gifal udah hadir terima kasih banyak BKH semua saya diundang wah jangan kapok-kapok ya pokoknya kita berkolaborasi ngebikin sesuatu yang mungkin bisa menjadi jalan dakwah menjadi syiar buat ya orang-orang yang berkecimpung di dalamnya dan juga orang-orang yang nonton bisa mendapatkan message-message yang ingin disampaikan jadi kayaknya pahalanya itu jadi amal jariah oke terima kasih sukses buat FMM sukses buat PPC-nya dan juga film yang akan kita bukan film web series yang akan kita create Mahar Haji untuk Maria oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Haji Muda semua jangan lupa subscribe channel BPKH RI dan juga film maker muslim makasih akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo Haji Muda ayo Haji Muda sub indo by broth3rmax